Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Fadila Khairani, Ilmu Komunikasi 2C Saya akan mengabarkan, media sosial kembali dihebohkan dengan video aksi coret-coret Siswa dan siswi SMA saat melayakan kelulusan Seperti yang diketahui, pengumuman kelulusan tingkat SMA baru saja dilakukan Dengan pandemi virus corona ini, pengumuman kelulusan dilakukan secara online Keputusan tersebut juga diambil untuk mencegah aksi konvoy dan coret-coret di jalanan Banyak video yang beredar menyatakan bahwa Tampak sejumlah siswa dan siswi aksi coret-coret tersebut melayakan kelulusannya Dengan aksi yang tidak terpuji Dari tahun ke tahun bahkan aksi ini sudah ada Dan diteruskan oleh generasi sekarang Mereka tetap berkumpul Merayakan kelulusan dengan coret-coret baju seragam sekolahnya Taknya itu mereka juga huru-hara Seperti menggelar pesta Dan mengapa demikian aksi ini tetap ada Apakah dari pihak sekolah tidak Mahimbau para siswa-siswinya agar tidak melakukan ini Mari kita tanya-tanya kepada salah satu guru SMA Desa Sungai Putih Kebetulan saya sudah berada di kediamannya Gimana nih Pak Apakah masih ada siswa yang ikut serta melayakan kelulusannya dengan aksi coret-coret dan mohon Di SMA kita Kalau di SMA kita sebenarnya Kemarin sudah dikasih tahu juga atau diberi tahu kepada seluruh siswa Bahwasannya Kegiatan coret-moret itu sudah tidak diperbolehkan Apalagi kemarin pengumuman ujian nasionalnya kan melalui Online Tetapi Kita kan tahu Anak-anak sekarang ini Apa yang disampaikan oleh gurunya itu Jarang dia ikuti perintahnya Jadi kegiatan apapun Biasanya Dia tetap melaksanakan kegiatan coret-coret itu Tetap dilaksanakan Walaupun itu ada larangan dari Guru atau sekolah Apalagi kegiatan ini Kemarin tidak diadakan di sekolah SMA kita sendiri Dia mengadakannya di SMK amal ikhlas Ada rencana Anak-anak SMA-nya putih Buka bersama Tetapi dalam buka bersama itu Adanya coret-moret juga Sekolah tidak mengizinkan sebenarnya hal itu Tapi kegiatan itu tetap dijalankan sama anak-anak Kenapa? Ya mungkin karena Rasa senang Rasa senang itu Penelulusan bagi anak-anak Sehingga Kebiasaan dari Angkatan-angkatan tahun lalu Ya angkatan tahun lalu Tetap Anak-anak mengikuti Angkatan-angkatan yang dulu Coret Coret bajunya Jadi sebenarnya itu hal yang Yang tidak diizinkan Di sekolah pun tidak mengizinkan hal itu Lalu Pak Upaya apa yang dilakukan dari PSO Sebenarnya Sudah diberitahukan Kalau semuanya melanggar Apa ketentuan dari sekolah Itu akan diberikan sanksi Tapi sekarang situasi kayak seperti ini kan Kita lockdown Ya semua Anak didik sekolah itu Sudah tidak bisa jumpa pada saat-saat terakhir ini Karena Ujian saja melalui online Umuman Ujian saja juga melalui Apa namanya Kegiatan online Kelulusan juga online Dan lain sebagainya Sehingga kita memberikan Sanksi kepada anak-anak pun Susah Untuk saat ini Untuk saat ini Hanya sekedar pemberitahuan saja Kepada anak-anak Untuk pendalaman Agar Istilahnya tidak melimpiri Di ambang batas Ya kegiatan Suara kemarin Yang dilakukan Situasi Suara kemarin Terima kasih Pak Atas informasinya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati